Kabar mengenai pemberian vaksin secara gratis menjadi angin segar di tengah pandemi COVID-19. Namun demikian, masih banyak warga Jawa Barat yang ragu melakukan vaksinasi COVID-19. Kalau misalnya udah teruji sama, udah diuji dari pemerintah masih mau aja. Kalau misalnya belum ya, masih takut juga ya. Saat ini kayaknya nggak dulu deh, ya nanti aja nunggu. Gimana ya? Masih ragu ya? Saya mau, cuman mungkin perlu pertimbangan dulu dari pihak, ya apakah, karena saya ada usia juga sudah di atas 59, kemudian ada faktor komorbid. Apakah itu sudah diantisipasi oleh pihak kesehatan begitu? Berdasarkan survei yang dilakukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, dari 1.086 responden di 27 kabupaten kota di Jabar, 47,1 persen diantaranya mengaku bersedia disuntik vaksin. Sementara, 9 persen warga menolak diberi vaksin dan sisanya mengaku masih ragu dan belum membuat keputusan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut, survei dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat terkait pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Nantinya, hasil survei akan dijadikan acuan untuk langkah penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Vaksin ini sebetulnya tidak harus untuk seluruh penduduk. Sampai angka 60, 70 persen sudah divaksin, itu akan melindungi yang 30 persen. Yang saya tahu seperti itu. Jadi, 7 persen yang tidak mau, ya kita terus sosialisasi dan sebagainya. Mungkin ya mereka juga lama-lama kalau sudah ada contoh, kalau sudah ada pengalaman, mungkin akan lain lagi pendapatnya. Itu kan survei itu dilakukan sekarang. Dilakukan sekarang masih banyak informasi, masih banyak disinformasi tentang vaksin di masyarakat dan sebagainya. Menurut epidemiolog Griffith University di Kibudiman, adanya vaksin COVID-19 tidak menjamin pandemi segera berakhir. Program vaksinasi harus memenuhi sejumlah syarat agar tercipta herd immunity, yaitu cakupan warga yang divaksin harus mendekati angka 100 persen, jaminan keamanan dan efektivitas vaksin yang harus melebihi 90 persen, serta angka reproduksi COVID-19 harus bisa ditekan seminimal mungkin. Kalau misalnya bicara cakupan Jawa Barat atau Bandung, ya 9 persen, jangankan 9 persen sebetulnya. Harus diminimal, seminimal mungkin jumlah orang yang nggak mau divaksin. Dengan strategi-strategi yang nanti bisa saya jelaskan, namun harus diketahui kenapa ini penting. Bahkan satu orang sekalipun, itu adalah cukup membuat satu situasi menjadi buruk. Pandemi ini dimulai dari satu orang. Jadi bukan dimulai dari 10 persen, 5 persen, satu orang. Cukup satu orang yang artinya bisa membuat situasi menjadi terkendalikan. Diki menambahkan, pemerintah harus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Tidak hanya terkait vaksin, pemerintah juga diharapkan untuk lebih sigap dalam melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment agar pandemi bisa segera berakhir. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.